Pasangan suami-istri penjual miras oplosan berinisial NN usia 59 tahun dan RR usia 49 tahun ditangkap usai 14 warga dilaporkan tewas akibat pesta miras oplosan. Para korban mengonsumi miras oplosan di Dusun Cipulus, Desa Sagalaherang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu malam, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Ibrahim Tompo masih mendalami sosok pelaku NN yang disebut merupakan pensiunan polisi. Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, para korban tewas karena terlalu berlebihan meminum miras. Ibrahim Tompo menambahkan, kandungan miras oplosan akan diselidiki untuk mengetahui bahan-bahan berbahaya yang menewaskan 14 orang. Sebelumnya, Direktur Pelayanan RSUD Subang, Samsuriza menyatakan para korban meninggal lantaran tak kuat menahan panas di perut dan lambung usai meminum miras oplosan. Disebutkan, Pasutri itu sempat melarikan diri ke Bandung Barat, usai belasan orang menjadi korban miras oplosan. Kapol Res Subang, AKBP Arik Indra Sentanu mengatakan sejumlah barang bukti diamankan mulai dari jerigen dan filter penyaring yang digunakan untuk mencampur miras hingga 260 botol plastik kosong. Akibat perbuatannya, tersangka NN dan RR terancam pasal tentang pangan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!